ini posisi bola nanjak ke kanan ke target jadi ke kanan turun dan ke depan juga turun bagaimana cara menghindernya? posisi bola di sebelah mana pak? selamat menikmati nimpel tuh, bolanya nimpel tuh jauh ini kayaknya empat pun gak? kiri bau angin kencang harus pakai tiga air tiga harusnya nempel bolanya pak sanusi tuh tuh tuh, kelihatan gak? bolaku kurang ternyata ternyata angin cukup kencang dan bolaku dirauf dirauf sini ini dia bolanya nah, bisakah aku chip in? kita lihat akhirnya dari sini aja hmm nah, sini sini dibawa oke busetnya berat ini sini ya oh, disitu aku mau belajar kita mau belajar di pasan usi ini posisi bola nanjak ke kiri pak posisi tanah itu nanjak ke atas nah, kelihatan gak pak? kelihatan ya kelihatan ya jadi ke kanan turun dan ke depan juga turun bagaimana cara menghindernya? posisi bola ditaruh sebelah mana pak? posisi bola ditaruh sebelah kiri tapi gak terlalu banyak enggak terlalu banyak ya bukannya nanti dia ngedrop bolanya pak? ini kan untuk chip aja ini kan untuk chip aja tapi ini open kan? normal aja nah, kalau posisi kalau posisi bola bukan chip bola iron pakai 5 iron dan 7 iron taruh di kiri juga enggak ngehuk enggak ngehuk ya kalau aku malah ngehuk pak enggak ya karena ini posisi miringnya bukan miring taruh di kiri ya nah, kalau berat badan ada di kaki kanan ya ngikutin kontur ya mengikutin kontur yang ini hanya jaga kesimbangan badan aja oh iya bener nice shot nah itu nah itu nempel tuh puter ke sana tip dari pak Sanusi menghandle bola yang miring-miring seperti ini di sekitar green ya tinggal kalian belajar cara ngatur powernya aja ayo pak bikin beli pak kalau udah lama gak main di green bagus gitu pak jangan pakai jangan selalu keseringan main di lapangan yang greennya pakai rumput gajah kanan nih posisinya susah nih miringnya masih bisa pareh такой Dalar